bismillahirrahmanirrahim oke kita ketemu kembali di lanjutan dari video kita pembelajaran tentang teknologi pada aplikasi website kalau pada video pertama tadi penjelasan sekilas untuk pendamping daripada modul tentang bahasa HTML dan CSS pada modul selanjutnya ini modul 3 dan 4 ini itu membahas tentang bagaimana penerapan teknologi bahasa pemograman javascript yang bisa kita terapkan pada aplikasi website jadi ini modul yang sudah memang saya buat jadi saya sarankan kepada para mahasiswa itu tolong sekali dipelajari karena modul itu sangat bagus sekali untuk dipelajari kemudian javascript ini adalah mungkin akan kita coba perdalam lagi dan kita coba kita terapkan nanti pada pertemuan-pertemuan selanjutnya jadi saya coba tunjukkan modulnya modulnya ini ada modul yang pertama adalah modul tentang ada 4 modul sebenarnya ada 2 teori ada 2 yang praktek yang pertama adalah modul tentang javascript oh bukan javascript oh bukan javascript ya modul pertama ini modul ketiga adalah responsive layout menggunakan flagbox ini masih berhubungan dengan HTML dan CSS sebenarnya disini para mahasiswa nanti akan mempelajari bagaimana cara menerapkan tampilan responsif pada perangkat mobile dengan menggunakan salah satu fungsi pada CSS yaitu flagbox nah disini sudah ada teori-teorinya kemudian ini cara belajarnya kalau misalnya ada yang kode yang dipraktekkan seperti ini ini kalian tinggal copy paste aja copy kemudian dibawa ke browsernya seperti contoh misalnya seperti ini ada saya buatkan web dasar misalnya ini ada praktek pertama ini ini yang pertama sekali ini yang mana yang saya praktekkan itu yang ini kalau masalah nah ini jadi ini adalah saya mengkodingkannya berdasarkan modul yang ini berdasarkan modul jadi itu dipraktekkan saja tinggal kalian copy paste atau diketik satu-satulah biar mudah dipahami itu cara belajarnya kemudian sampai modul ada flaggo banyak sih modul ini sampai pada teori bagaimana membuat tampilan responsif yang misalnya yang pada aplikasi website kita ini tolong dipelajari sekali dan dipahami karena ini salah satu teknologi terbaru yang ada pada bahasa pemrograman CSS di modul ketiga ini nanti akan ada praktek praktek yaitu membuat tampilan responsif dalam hal ini adalah kita membuat aplikasi namanya kalkulator pada aplikasi kalkulator ini modul praktek yang responsif saya tulis saja seperti ini pada modul ini nanti para mahasiswa akan diberikan suatu latihan jadi bagaimana membuat satu aplikasi website dalam hal ini kasusnya adalah kita membuat kalkulator tapi hanya berbentuk layout saja layout kalkulator yang memang hasil akhirnya kira-kira seperti ini hasil akhirnya nanti kalkulator tersebut nanti akan dibadukan dengan javascript hasilnya seperti ini ini layout ini masih berbicara pada layout jadi ini layout ini bagaimana ini bisa sudah berjalan pada tampilan responsif kalau kita buka ke inspect elemen responsif dia sudah ada seperti ini kalau ini ipad mungkin saya buka ke blackberry jadi sudah responsif menyesuaikan dengan ukuran layar galaxy note jadi menyesuaikan seperti ini ipad pro ini hasil hasil akhir dari modul 4 modul yang sudah saya share yang akan saya share nantinya jadi seperti ini modulnya oke ini hasil akhir dari aplikasi ini kalkulator ini sudah ditambahkan javascript misalnya seperti ini 2 tambah 3 sama dengan 5 nanti akan disimpan disini jadi seperti itu nah ini hasil akhir dari 2 modul praktek yang sudah saya coba nanti akan saya bagikan ke dalam google classroom jadi itu praktek pertama praktek pertama itu hanya berbicara kepada tampilannya saja belum kepada javascriptnya dipahami saja disini intinya dalam modul ini sescriptnya itu sudah ada semua jadi kalian tinggal menjalankannya menerapkannya jadi kalau misalnya disini ada pemahaman yang penting sekali dipahami adalah meletakkan skrip CSS dan skrip HTML itu sama seperti yang modul CSS yang pertama tadi kalau misalnya kalian membuat ke platon skrip HTML jadi dia diletakkan dalam satu folder bersama dengan CSS biasanya saya bisa menggunakan CSS dalam folder aset yang seperti ini di bagian style style ini berarti kita CSS semuanya kita letakkan disini ini juga saya sudah membuat javascript nya jadi diletakkan disini semuanya nanti kemudian praktiknya disini juga ketika ada nanti misalnya yang tampilan seperti ini misalnya untuk melihat tampilan responsif itu kalian tinggal klik kanan aja kalau misalnya ini udah tinggal klik kanan aja disini milih bagian inspect element yang ini bagian praktik modul yang membuat tampilan dengan menggunakan CSS blackboard seperti ini selesai latihan modul ini kalau bahasanya kalian tinggal copy-copy paste tapi dipahami ini fungsinya berapa ini fungsinya berapa itu tolong dipahami setelah modul ini ada modul kedua yaitu berhubungan dengan javascript javascript mana javascript modul 4 ini javascript javascript ini adalah ini yang paling penting sekali dipaham karena nanti kita akan mencoba mendalami javascript ini lebih dalam lagi di pertemuan selanjutnya pada javascript ini sudah ada modul bagaimana yang bahasa pemograman javascript dari mulai dasar sekali ada banyak teori disini dari mulai penggunaan variable dasar javascript kemudian statement comment variable array dan semuanya sudah ada di dalam teori saya sudah melengkapkan disini semuanya jadi ini sangat berguna sekali bagi kalian yang memang baru pemula dalam mempelajari bahasa javascript silahkan dipraktikkan disini semuanya nanti karena ini akan sangat bermanfaat sekali jangan sampai saya sudah membuat modul ini sudah lelahnya membuat modul tetapi kalian tidak memanfaatkannya nah cara menggunakannya misalnya seperti ini ada contoh yang paling atas sekali di praktik pertama misalnya seperti ini dimana ya bentar berkas javascript ini ada praktiknya ini saya kita menghubungkan skrip javascript kita dengan html itu diletakkannya disini seperti contoh ini ada skrip javascript yang untuk kalkulator yang tadi ini sudah lengkap sebenarnya ini adalah skrip javascript nya untuk fungsi daripada kalkulator jadi ketika kita tegar tombol ini akan muncul ini menghubungkannya dengan bahasa html file html dia letak kanya disini jangan ditakkan di atas di sini tapi ditakannya di bawah sebelum body dimana ya kok ada lagi oke udah terhapus bentar oh bukan disini bukan di indeks di kalkulator sorry maaf nah disini jadi disini kita kalau di head ini memanggil file CSS ini dan juga untuk tampilan mobile tetapi kalau untuk memanggil menghubungkan dengan script javascript kalau misalnya seperti ini JS javascript ini dia kalian memanggilnya disini dibawah sebelum tutup tax body inilah file javascript yang kita panggil ada dua nanti ada kalkulator javascript ada storek kalkulator untuk fungsi dari kita membuat fungsi kalkulator storek ini untuk menyimpan penyimpanan data nanti akan ada di teorinya di modul nah kalian memanggilnya disini di tax body sebelum tutup tax body disini jangan lewat dari tax body sarankan disini oke ini nanti pemanggilannya ada di teori nanti langkah-langkahnya semuanya nah kemudian dari dasar javascript disini ini ada komen saya gak bahas saya dipraktik aja ini teori-teori ini silahkan dipelajari banyak sekali saya gak mungkin akan record saya menjelaskan disini karena banyak sekali disini ada satu yang memang perlu saya jelaskan ketika memang ada perintah disini intinya javascript ada di DOM nanti kalau gak salah ketika ada pilihan nanti memperlihatkan yang bahagian-bahagian kayak gini yang misalnya yang mana ya coba saya lihat dulu memanipulasi elemennya ini mungkin ini nanti akan jadi panduan nah struktur web misalnya yang untuk ada di tampilkan disini bahwa jalankan kode berikut pada konsul browser kemudian gambar ini misalnya yang dimaksud dengan konsul browser konsul browser itu adalah yang bagian disini yang di bagian konsul jadi kalian membukanya seperti ini misalnya saya contohkan yang misalnya yang modul 3 bukan modul apa ya javascript javascript store misalnya yang seperti ini klik disini disini kan ada nanti ada perintah untuk melihat konsul yang dimaksud dengan konsul yang seperti ini konsul browser dimana dia letaknya dia letaknya disini view inspect kemudian nanti ada pilihan disini ada pilihan misalnya ini bukan melihat tampilan responsif tapi melihat konsulnya disini kan ada elemen ada konsul source network performance kemudian ada bagian application ini bisa dibuka disini kemudian disini kalau bagian konsul berarti kalian ini konsul ini semacam comment from semacam comment from yang ini yang bisa kita ketikkan seperti ini jadi bagian konsul ini kalian tinggal ketikkan nanti misalnya ada disuruh apa disini jalankan kode berikut pada konsul browser misalnya seperti ini kalian tinggal ketikkan aja ada ketikan get image seperti ini misalnya kalian bisa ngetik disini misalnya saya ketik seperti ini kemudian misalnya ada ketik jadi kalian bisa enter ketik enter seperti ini jadi kalau misalnya nanti kalau mau menghapus berarti clear konsul jadi ini kalau nanti ada di dalam modul ketik kode ini di dalam konsul kalian bukanya disini aja klik kanan inspect kemudian ada bagian konsul tabs konsul disini seperti ini 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 sama kita mengetikkan kodenya jadi bisa diketik disitu misalnya desktop kalau misalnya storage seperti ini jadi ketika diketik enter maka akan muncul misalnya seperti ini ini bisa dicek disini semuanya clear lagi nah itu penjelasan kalau di dalam modulnya nanti ada perintah jalankan kode berikut pada konsul browser ini sebagai latih teori seperti ini untuk mempraktekkan isi daripada teori mengenai javascript khususnya berhubungan dengan dom seperti ini kemudian di bagian praktek javascript ini nanti kalian akan mempraktekkan dari pertama membuat berkas javascript pertama seperti ini kalau misalnya kayak gini tuliskan kode berikut javascript konsul seperti ini tidak ada kata konsul berarti itu ketinggalan di konsul seperti ini kemudian akan ada nanti menerapkan javascript pada web kalkulator yang misalnya yang kalkulator yang saya berikan tadi dari sini nanti akan ada keterangannya source kodenya seperti apa kira-kira bentuk hasilnya seperti saya jelasin tadi ini source kodenya ada yang storage untuk penyimpanan artinya sebagai database ini nanti bikin panjang ada penjelasan di teori di modul kemudian ada yang tampilan kalkulator kalkulator seperti ini itu hasil akhirnya seperti saya tampakkan tadi akan ada di dalam di sini kalkulatornya jadi nanti kalian akan bisa membuat aplikasi kalkulator yang bentuknya seperti ini bisa kalkulator 1 tambah 1 sama dengan 2 jadi akan tersimpan di sini 1 tambah 2 kok 3 ini di atas 1 tambah 1 sama dengan 2 hasil legal clear misalnya 25 dikurang 3 sama dengan 22 jadi data yang kita ketikan di sini akan tersimpan di storage di sini ini database sederhana penyimpanan storage namanya bukan mysgl tapi ini akan yang namanya di bahagian di sini nanti kalian akan mempelajari di bahagian storage yang ada di dalam modul ini nantinya ini web storage ini itu kalau dipahami nanti makanya saya bilang ini sangat berguna sekali untuk kalian pahami oke ini hasil akhir dari aplikasinya mudah-mudahan nanti dari modul-modul yang saya berikan ini akan menjadi suatu manfaat atau referensi yang sangat besar bagi para mahasiswa dalam nantinya mempelajari ke bahagian perangkat mobile baik mudah-mudahan nanti bisa dipahami tentang pengerapan teknologi javascript pada aplikasi website baik nanti minggu depan jangan lupa kita ada tes evaluasi jadi mohon dipelajari modul yang sudah saya kasihkan HTML CSS dan javascript karena di dalam evaluasi itu akan sangat mungkin agak sedikit ketat saya melihat hasil dari hasil evaluasi kalian terima kasih semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh